Baik pemirsa Anda menyaksikan Magnews Pagelang News Magazine. Adanya pandemi COVID-19, himbauan dari pemerintah diantaranya adalah tidak boleh berkerumun. Dan salah satu yang dilakukan oleh grup Marawis Al Barokah, Duku Petahanan Desa Kalinusu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini, memeriahkan penutupan TMMD reguler ke 109-0713 Brebes dengan mengadakan latihan sekaligus memberikan sumbangsi kreativitas seninya di bidang agama dalam Marawis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di bidang agama dengan Marawis, selasa 20 Oktober 2020. Karso RT7 RW5 membina anak muda hingga mendapatkan penghargaan di tingkat kecamatan yang baru berdiri baru satu tahun. Sejumlah 12 personil pemegang alat musik dan 3 vokal. Disampaikan bahwa grup Marawis Al Barokah memiliki dua grup, yaitu dewasa yang saat ini tampil dan anak-anak. Diungkapkan bahwa penampilan secara virtual untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada TNI yang telah membangun desa yang melalui TMMD. Dengan kondisi di pandemi COVID-19, cara seperti inilah yang dilakukan oleh Marawis untuk memberikan sumbangsinya mengungkapkan rasa terima kasih atas TNI Manunggal membangun desa. Sementara Fairunisa, vokalis Marawis mengatakan sudah satu tahun bergabung di Al Barokah karena tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota kru Marawis. Rasa bangga bersama vokalis lainnya mengisi acara virtual ini dengan senang karena memang dilarang untuk berkerumun di pandemi COVID-19. Sukiharto, Sekretaris Desa Kalinusuh mengatakan bahwa acara ini khusus untuk melepas TNI yang telah membangun Kalinusuh melalui TMMD. Acara ini dibuat untuk mengenang sekaligus menghibur walaupun melalui virtual dan video yang nantinya akan dikirimkan ke media sosial sehingga TNI yang telah hadir bisa terhibur dengan penampilan Marawis asli milik Desa Kalinusuh. Pak Tarso, Pak Tarso. Ini dengan grup apa ini, Pak? Grup Marawis Al Barokah dari Duku Petahanan. Alhamdulillah, selama ini, protidilitas satu minggu tiga kali, Pak. Alhamdulillah untuk kanak-kanak grup. Kami ada dua grup, satu yang masih kecil dari SD, ini yang seniornya, Pak. Jadi yang ini pertemuanya rutinan satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali. Untuk jumlah personilnya? Jumlah personil ada 15, Pak. 15. Untuk yang vokal? Vokal ada tiga. Ada tiga. Seluruh alat ada berapa jumlahnya? Seluruh alat ada 12. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali dapat undangan dari Pak SEDES dan untuk mengisi acara kegiatan TMD. Semoga seni kami ataupun kegiatan kami bermanfaat di tengah masyarakat dan bermanfaat untuk wilayah SEDES Kalinusuh, Pak. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali Pak SEDES masih memperhatikan grup kami dari Duku Pertahanan, grup Al Barokah. Satunya, Pak Rawis ini berapa tahun? Alhamdulillah, baru satu tahun ini, Pak. Baru satu tahun ini, Alhamdulillah sudah berjalan lancar dan Alhamdulillah sudah pernah mengisi dari perblok di Kelurahan Kalinusuh. Alhamdulillah sudah terlaksan rutinan perbloknya. Sudah mengisi dari perblok, apa namanya, desa-desanya. Untuk ini prestasi, barangkali sudah mengikuti lomba? Alhamdulillah juga sudah mengikuti prestasi di tengah kecamatan, di acara lomba seni hadro, seni budaya erbana, mendapat beringkat lima harapan, Pak. Karena pas waktu adanya lomba itu baru berjalan lima bulan, Pak. Jadi, Alhamdulillah sudah mendapatkan prestasi lima besar. Terima kasih. Himbuan untuk desa Kalinusuh sendiri, Pak? Himbuan yang saya harapkan untuk kepala desa ataupun di desa Kalinusuh, saya harapkan, mohon perhatiannya untuk anak-anak kami, supaya dapat dukungan dari desa agar ada kesemangatan untuk anak-anak kita selalu mengembangkan alat marah ke sini dan selalu bersolawat karena fasilitas-fasilitas kami masih banyak kekurangan. Mohon untuk desa memberikan yang kami harapkan. Ini ada syarat khusus untuk jadi anggota Marawis ini atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Keinginan sendiri atau di keinginan sendiri? Biar tahu ini di rumah Bapak ada kegiatan Marawis, Pak. Dikaitannya dengan TMMD apa ini, Pak? Berarti ini kepedulian dari pemerintah desa, Pak, ya? untuk menyelesarikan seni Marawis ini, ya? Ya, kebetulan di wilayah kami di hidup tahanan ini RW5 tetap punya Marawis ada dua karena kebetulan ada COVID-19 sehingga tidak bisa sampai memulihkan untuk punya makhluk yang terjadi TMMD sehingga kita nanti tiruk secara online. tim liputan melaporkan selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya